Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah DPD periode tahun 2024 sampai tahun 2029 bertemu dengan Menteri Pertahanan Menhan, yang juga Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan pada Kamis 3 Oktober 2024. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta pimpinan DPD menjaga kepompakan dan fokus urus rakyat di daerah masing-masing. Pimpinan DPD yang menemui Prabowo terdiri dari Sultan Bakhtiar Najamuddin Ketua, Yoris Laoyai Wakil Ketua, dan Tamsil Lindrum Wakil Ketua. Terlihat juga Wakil Ketua MPH dari unsur DPD Akchandra Akbar Supratman. Akter tekstil, Sultan menjelaskan, Prabowo Subianto juga tak lupa mengucapkan selamat atas terpilihnya pimpinan DPD yang baru, termasuk dirinya yang menjadi Ketua DPD. Seperti diketahui, Rapat Merdana DPD dihiasi perdebatan sengit saat membahas syarat untuk menjadi pimpinan periode tahun 2024 sampai tahun 2029. Rapat paripurna saat itu dipimpin Ketua Sementara, yakni Hizmet Abdullah dan Larasati Moriska.